Maria, jadi sebenarnya kalau kita berbicara bagaimana sih minat asingnya terhadap investasi di Indonesia. Kami di pengusaha nikel, pertambangan nikel, kami melihat begitu masifnya investor-investor yang datang ke Indonesia khusus berinvestasi di bidang produk mengolahan mineral. Bukan hanya nikel ya, pastinya ada juga beberapa mineral yang lain. Kenapa sih mereka mau datang ke Indonesia? Tentu karena mereka nyari dong sumbernya di mana, sumber bahan bakunya di mana, sumber raw materialnya di mana. Dan kebetulan puji Tuhan kita punya sumber bahan baku yang luar biasa, banyak, besar, terbesar dunia, yaitu nikel. Apalagi ditunjang dengan program dunia ya, kita berbicara renewable energy. Kalau nggak mau, ke depan kita harus meninggalkan ya, fosil menuju ke renewable energy. Itu dari mana? Itu dari nikel. Dan memang betul, kalau kita berbicara investasi memang dalam kuartal pertama di tahun 2022, bahkan sampai ke kuartal kedua, kalau menurut laporan LKPM dari Kementerian Investasi kemarin, nilai investasi khususnya di bidang mineral yang terfokus di wilayah Sulawesi khususnya ya, Sulawesi dan Maluku Utara. Kami di Tambang Mikkel ini kan banyak kan di sana ya, Sulawesi. Sulawesi Tendara, Sulawesi Tengah, bahkan di Maluku Utara. Tiga provinsi ini menjadi daya tarik magnet yang sangat kuat kepada para investor untuk berinvestasi di bidang pengolahan, pengolahan biji nikel tentunya. Baik untuk nikel di Kairan yang saat ini masih-masih masuk, datang, masih nggak berhenti, dan sekarang kan sudah ada pengolahan HVL. Dan kami juga saat ini sebenarnya kami sedang ada kegiatan nikel world summit, nikel summit di Bali, membahas juga mengenai hilirisasi industri pengolahan khususnya nikel, nikel summit. Nah, apa sih yang kita bahas sebenarnya Mbak Maria, kita lebih ke arah bagaimana sih regetnya investor asing untuk masuk ke Indonesia, mengolah biji nikel kita menuju ke Teng. Bu Medi, saya... Ini bukan hanya Cina ya, banyak banget negara yang mulai masuk. Itu dia, siapa-siapa saja. Baru saya mau mention, asingnya yang mana? Apakah bertambah di luar dari China? Karena kan banyak sekali datanya yang diambil ya memang masih tertarik investor China sebenarnya untuk masuk ke investasi kita. Tapi di mention Bu Medi, bukan cuma China ya, berarti ada nama-nama lain nih. Yes, ya betul Mbak Maria. Jadi kami saja baru beberapa bulan kemarin, pas bulan kemarin, baru kami dikunjungin oleh delegasi dari Amerika. Jadi agak lumayan nih, bukan sipit-sipit lagi nih yang datang. Agak-agak bening-bening nih yang datang nih. Dari kunjungan Tesla, tim Tesla, kemudian kunjungan dari Ford, kemudian kunjungan dari Starlink, Starlink Amerika. Mereka baru menginvestigasi. Mungkin due diligence kali ya namanya untuk investasi, apakah sesuai dengan SOP mereka. Bahkan kami juga dikunjungi dari Kanada, apalagi Korea yang saat ini luar biasa masif untuk masuk Indonesia, beberapa negara lain, dan saat ini juga sedang dikunjungin oleh Uni Emirat Arab. Baik dari Dubai, dari Qatar, dari Iran. Dan kami menyambut baik investasi dari luar negara China. Artinya biar balance. Bukan kami anti-Cina, tapi ada negara-negara lain yang juga ikut berinvestasi di Indonesia, sehingga tidak ada image Indonesia itu dikontrol China. Tapi ada negara-negara lain yang tentu perlakuan sama ya. Semua investor, semua negara. Daya tarik kita bisa masuk ke banyak negara ya Bu ya. Nah ini kalau dilihat dari sisi yang masuk nih, apakah mereka memang baru, ataukah memang mereka sudah existing di Indonesia, tapi ekspansi dari sisi pengembangan investasinya, Bu Medi? Kalau dengan data kami, mereka ada yang beberapa baru mau masuk. Ya tentu kita lihat Mbak Maria ya, untuk beberapa negara lain, khususnya Eropa dan Amerika. Bagaimana mereka berinvestasi itu memang tidak mudah. Dimana betul-betul mereka mengkonsepkan namanya ESG, Environmental Social Governance. Bagaimana untuk kelasnya lingkungannya, bagaimana untuk pekerjanya, lingkungannya. Nah kalau kita melihat kami menilai, dan kami mengevaluasi antar negara ya, baik dari Eropa, Amerika, mereka sungguh sangat amat tetap, dalam kita berbicara investasi. SOP-nya itu terlalu prosedural sekali, dibanding negara Cina. Jadi dalam hal ini sih tentu kami coba berusaha terus, dalam tanda ketip merayu ya, ayo dong masuk gitu kan, biar ada balancing di Indonesia, atas investasi-investasi proses pengolahan.